Halo, Nana disini, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM Langsung saja ke soalnya yang pertama 2 Januari 2017, Aston Corp memberikan pinjaman kepada Nord Siko dan menerima not sebesar 120 juta Jangka waktu 3 tahun tanpa bunga dibayar saat jadu tempo Saat itu tingkat bunga pasar 9% Pertanyaannya adalah jumlah apa saja yang dibuat oleh Aston Corp Sebelumnya, baik account receivable maupun not receivable itu pada dasarnya disajikan berdasarkan present value-nya Dalam kaitannya dengan account receivable, adanya bunga akan diabaikan Karena selain biasanya tidak ada, juga apabila ada jumlahnya tidak material Namun, dalam hal not receivable, biasanya jangka waktunya lebih panjang dari account receivable Dan tingkat bunganya juga seringkali dinyadakan dalam sertifikat whistle-nya Dengan demikian, not receivable yang berjangka sangat pendek akan diperlakukan sama dengan account receivable Yaitu, dicatat pada face value-nya, dikurangi allowance for the full account Nah, karena ini jangka waktunya bukan pendek, yaitu 3 tahun berarti non-kurang aset Maka perlakuannya akan seperti ini Yang pertama, kita cari dulu present value-nya Bagaimana caranya Langsung saja dengan rumusnya Satu per Satu Ditambah Market rate-nya Market interest rate-nya 9% Terusnya dipangkatin dengan N Di sini N-nya itu tahun Tahunnya ada 3 Jadi, pangkat 3 Lalu, langsung saja ke jurnal yang pertamanya Yaitu kan dia menerbitkan not receivable ya Menerbitkan not receivable berarti Nah, berarti kan NR Terhadap cash Karena dia mengeluarkan uang Besarnya segimana? Besarnya itu 120 juta Dikali Dengan present value-nya Begitu Nah Jurnal 31 December 2017-nya bagaimana? Yaitu Not receivable Pada interest revenue Nah Ini bagaimana? Yaitu Kita pakai interest rate Pasarnya 9% Dikali dengan Not receivable Yang sudah diterbitkan Yang sudah diterima Nah Ini juga sama Berarti sama ini Selanjutnya Selanjutnya tanggal 3 1 Desember 2018-nya Berarti Sama aja Sama aja jurnalnya not receivable pada interest revenue Namun angkanya berbeda Yaitu Seperti perkataan saya tadi Maka market rate Market interest rate Dikali dengan Not receivable yang sudah diakui Berarti kan Ini Ditambah dengan Not receivable yang ini Nah Yang tahun 2019 pun sama Sama aja jurnalnya not receivable yang sudah diakui 9% Dikali dengan Ini Tambah Ini Tambah Nah Lalu Ini kan sudah 3 tahun Berarti jurnal akhirnya adalah Kan berarti kan si Not receivable-nya Itu bayar ya Berarti kita menerima cash Pada NR Besarnya berapa Berarti Sama aja begini Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini 120 juta Nah Hasil akhirnya Akan tetap sama Akan tetap sama Yaitu 120 juta Berikutnya Tesco Yang C Mempunyai Not receivable Dan kering amount Sebesar 200 juta Debiturnya Ternyata Diindikasi Mengalami Kesulitan finansial Tesco Memutuskan bahwa Not receivable-nya itu Harus Di empire Harus Di empire Tesco Menghitung bahwa Present value Dari fitur Cash flows-nya Adalah 175 juta Nah Perhitungan Impairment-nya adalah Sebagaimana Asset yang lain Sebagaimana Asset yang lain Reservable juga Mempunyai Kemungkinan Untuk mengalami Penurangan Minai Atau Empairment Bagaimana Perhitungannya Yaitu Carrying value Dikurangi dengan Fair value Di sini Carrying value Carrying value Ada 200 juta Dan Percent value 175 juta Fair value 175 juta Nah Berarti Environment-nya ada Ada 25 juta Ada 25 juta Terhadap Long ones For The full account Nilainya itu Sebesar Empairment-nya Lanjut ke Soal berikutnya 15 Mei 2019 PT Muia Saja Menjual Pihutangnya Sebesar 500 juta Ke Bank X Pada nilai 450 juta Pihutang penjual Adalah 2 per 10 N per 30 Dan masih Berada dalam Periode diskon Perusahaan Telah membentuk Penyisian Pihutang ragu-ragu Untuk jumlah 5 juta Pihutang ini Bank Meminta jaminan Tidak terjadinya Retrun sebesar 5% Jurnalnya Bagaimana Yaitu Ada Cash Lalu Receivable From Factor Selanjutnya Salty Salty Scone Allowance For the Full Allowance Terusnya Core Receivable Nah Kan Core Receivable 500 juta 500 Lalu kita Lihat ini Afdanya Ada berapa Afdanya Ada 5 juta Berarti kita tulis 5 juta Terus info yang bisa kita dapatkan lagi Ada apa Kan masih dalam Perlu diskon Berarti diskonnya 2% Berarti 500 juta 10 juta Lalu Disini ada Receivable From Factor Sesuai Dengan Bank Meminta jaminan Tidak terjadinya Retrun sebesar 5% Berarti 5% Dikali Dengan 450 juta Lalu Berarti Cashnya kan Karena sudah dikurangi Receivable From Factor Maka Cash yang tadinya 450 50 juta Dikurangi dengan 22.500.000 Nah Sekarang ini Dia tinggal hitung Apakah ini Loss Atau gain Kita hitung saja Berarti tinggal Dengan Ini Dikurangi Dikurangi Ini Dikurangi Ini Dikurangi Oleh Dikurangi Ini Nah 35 juta Karena ini Karena lebih besar AR Daripada Yang Afda Disconnectable Dengan cashnya Maka Loss 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 On AR Factoring Jadi Piutang itu Bisa lepas Melalui Pengalihan Hak Tagih Kepihak Lain Hal ini Disebut Dengan Anjak Piutang Atau Penjualan Piutang Sekian Dari Saya Terima Kasih Terima